Oke, baik. Nah, sebenarnya siapa saja sih Pak yang boleh mengakses, yang boleh menggunakan perpustakaan digital UT ini? Kalau perpustakaan digital UT bisa diakses oleh semua orang, kecuali ruang baca visual ya. Kalau ruang baca visual hanya mahasiswa UT. Karena kami ingin memberikan layanan khusus untuk mahasiswa UT. Kalau ini juga bisa diakses oleh mahasiswa lain, apa bedanya menjadi mahasiswa UT atau menjadi mahasiswa lain gitu kan? Jadi khusus layanan yang diberikan kepada mahasiswa UT aja. Baik, kalau sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola perpustakaan digital atau mungkin juga kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna dalam hal ini mahasiswa ya, lebih banyak. Apa saja Pak? Ya memang kami belum bisa memberikan itu ya, pintu aksesnya dari berbagai macam fastless akses yang ada di internet ya. Tapi tadi seperti dikatakan baru di Google Chrome, itu cuma bersih terbaru seperti itu. Jadi itu hanya untuk soal keamanan aja gitu. Karena itu menurut kami yang paling aman untuk tidak dimasukin orang-orang yang tidak berkepentingan gitu. Jadi kami baru batasi sampai di situ aja. Baik. Nah, sampai sekarang ini, adakah mungkin program-program tertentu yang dimiliki oleh Puslata terkait dengan perpustakaan digital ini untuk program jangka pendek, menengah, lalu juga jangka panjangnya? Bagaimana? Ya, jangka pendeknya kan tadinya kita menyiapkan semua modul-modul UT. Ada semat di situ, kemudian juga buku-buku terbitan UT. Kan UT juga menerbitkan buku-buku tentang pendidikan Jarejauh yang terbit setiap tahun ya. Setiap tahun 2008 kalau nggak salah, 2007 kami udah, eh 97, sorry. Kemudian juga kami udah menerbitkan buku-buku tentang pendidikan Jarejauh dan itu juga harus ada semua secara full-text di perpustakaan digital. Itu jangka menengahnya. Kemudian jangka jauhnya ya, dan cerita kami ya, saya terutama, bagaimana perusahaan dalam sistem pendidikan Jarejauh itu bisa memberikan layanan yang sama kualitasnya dengan perusahaan konfesional pendidikan tatap muka seperti itu, artinya semua kebutuhan belajar, semua kebutuhan riset, semua kebutuhan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa, maupun dosennya, maupun tenaga kependidikannya juga tersedia di situ. Nah, bisakah perpustakaan digital UT ini disesajarkan kualitasnya dan lain sebagainya dengan perpustakaan digital lain? Mungkin kalau dari segi dengan kemajuan teknologi ya, mestinya bisa ya, kalau kita bisa memenuhi semua koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna gitu ya. Semua bedanya kan mungkin banyak orang yang belum familiar menggunakan e-book misalnya gitu kan. Banyak orang yang masih baca buku enak dengan buku cetaknya gitu. Tapi lama-lama juga saya udah merasa nyaman membaca buku ya. Di sini saya lebih nyaman, karena saya download cuma di sini, kemana-mana dibaca pakai ini aja udah. Jadi lebih nyaman gak perlu harus begini, cuma tinggal habis lagi cuma begini aja udah, lebih nyaman seperti itu. Jadi itu tinggal berlaku aja ya, kalau mungkin pertama-tama mungkin agak susah membaca pakai komputer, atau mungkin matanya sakit atau gimana kata orang-orang gitu. Tapi kalau udah biasa mungkin enggak apa-apa. Jadi kalau penggunaan perpustakaan digital ini sebenarnya apakah memang sengaja khusus hanya untuk mahasiswa saja, apa justru untuk tutor pun, seperti Bapak dan mungkin teman-teman tutor lain, sebenarnya perlu untuk selain-selain mengakses perpustakaan digital? Kalau perpustakaan digital boleh diakses dengan siapapun. Tapi kalau yang ruang baca visual, selain mahasiswa yang bisa mengakses, juga tutor untuk tutorial online. Jadi tutor yang punya akses ke UT online itu bisa mengakses ke ruang baca visual. Nah saat ini kan ruang baca visual isinya baru bahan ajar. Mungkin lama-lama kita coba masukkan juga e-jurnal ya, jurnal elektronik yang dirilangan oleh UT, yang bukannya harus pakai password gitu. Ini passwordnya langsung masuk aja ke nimah mahasiswa UT gitu. Sehingga mahasiswa UT juga bisa membuka jurnal-jurnal dari manapun, tapi udah punya koalisi yang cukup besar ya, cukup banyak ya, yang bisa dinamati oleh mahasiswa UT gitu. Selama ini kan bisa menikmati hanya orang yang punya password gitu aja. Atau bisa juga mereka tanya ke perpustakaan, minta passwordnya apa sih untuk membuka GIL atau membuka EBSCO, seperti itu. Baik, Pak sejauh ini permintaan dari mahasiswa yang khususnya sering mengakses perpustakaan digital UT, selain permintaan referensi yang berbahasa Indonesia, adakah mungkin yang paling banyak gitu untuk minta disediakan di perpustakaan digital ini apa? Kalau saya lihat, belum banyak ya, atau mungkin malah belum ada yang minta apa-minta apa ya, kecuali dosen UT yang banyak. Oh, begitu. Tapi kalau dilihat dari penggunanya, yang paling banyak diakses oleh mahasiswa selain modul, ada tesis. Tesis mahasiswa UT itu ada yang sampai dibuka oleh 7.000 kali, satu judul tesis gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin mahasiswa yang mau bikin tesis atau mau coba membuka-buka tesis yang biasa di, setadarnya seperti apa, seperti itu. Ya, baik. Nah, dari pihak universitas sendiri, seperti apakah untuk membuat para mahasiswanya ini lebih aktif lagi mengakses perpustakaan digital? Ini kan pasti terkait dengan kesuksesan studinya mahasiswa itu sendiri, lalu juga pembunuhan tugas, dan lain sebagainya. Ya, paling utama itu promosi kan. Promosi pengguna perpustakaan. Jadi, mungkin kita perlu banyak promosi tentang bagaimana perpustakaan digital digunakan. Kemudian juga kita memberikan bimbingan pemakai, gitu. Kemudian juga bisa memberikan layanan penelusuran bagi orang-orang yang membutuhkan literatur, terutama bagi mahasiswa S2 yang perlu research untuk tesisnya, gitu. Atau mungkin mahasiswa S1 yang sekarang dibantu bikin paper sebelum lulus gitu kan. Itu kan juga nanti perlu literatur-literatur yang harus dihasilkan oleh perpustakaan. Dan kami akan coba memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Lalu juga agar semakin banyak lagi para mahasiswa universitas terbuka, bahwa seorang mahasiswa universitas terbuka ini sudah pasti memiliki fasilitas untuk bisa mengakses perpustakaan digital. Sosialisasi seperti apa lagi yang dilakukan? Atau mungkin yang akan dilakukan akan semakin kenal mahasiswa ini akan perpustakaan digital UT? Ya, mungkin di orientasi masa baru ya. Itu mungkin perlu dimasukkan materi tentang pemanfaatan perpustakaan digital gitu. Sampai itu juga mungkin kita bisa mengadakan semacam pembimbingan pemakaian, baik langsung maupun melalui CERJO, melalui video conference gitu. Mahasiswa yang dikumpulkan di kantor-kantor WPJJ di daerah gitu. Kemudian kita pembimbing bagaimana cara pemakaiannya. Nah itu ke depan kita akan berbual melakukan seperti itu gitu. Nah kalau Mbak Desi sendiri pertama kali tahu ada perpustakaan digital itu dari mana? Dari siapa? Atau bagaimana? Pertama tahu itu dari WPJ-nya. Jadi ada perpustakaan digital, di dalamnya itu ada BMP atau di dalam ruang baca virtual itu ada BMP yang bisa diakses gitu. Tapi memang tidak diketahui sejak awal Mbak. Jadi memang seperti tadi Pak Fem bilang, perlu sekali pada saat SMBI itu diinformasikan gitu. Jadi sejak awalnya itu semua mahasiswa bisa tahu. Kedepannya sih saya sendiri pun akan menginformasikan kepada teman-teman. Jadi supaya yang lain juga tahu kalau di WTI itu ada perpustakaan digital. Kemudahan-kemudahan yang diberikan itu jadi lebih maksimal lagi digunakan. Jadi agak sedikit terlambat ini Pak sebenarnya Mbak Desi ini ya. Nah ini bagaimana Pak agar tidak terjadi lagi begitu keterlambatan pengetahuan atau ya terlambat gitu mahasiswa mengetahui bahwa ternyata oh saya punya fasilitas seperti ini. Bagaimana Pak? Itu di SMP ya. Jadi di orientasi mahasiswa baru. Itu yang perlu dikasih. Itu perlu benar-benar diberikan pengetahuan mengenai hal ini. Iya dan itu biasanya kan di tiap PPBG tiap tahun ajaran baru membuka kegiatan orientasi mahasiswa baru. Nanti saya akan minta kepada kepala-kepala PPG untuk masukin materi itu gitu. Sehingga mereka tahu dan bisa menggunakannya. Nah menurut Bapak bagaimana optimalisasi yang perlu dilakukan oleh mahasiswa akan keberadaan perpustakaan digital UT? Ya mereka harus familiar menggunakan internet ya. Familiar menggunakan internet, kemudian familiar masuk ke webnya UT gitu. Dan juga familiar mengakses informasi-informasi yang ada di dalam web UT dan terutama di perpustakaan digital gitu. Karena semua informasi ada di sana semua. Dan untuk mahasiswa materi ujian kan tidak pernah lepas dari modul ya. Jadi kalau mahasiswa baca modul, membuat singkatan, membuat ringkasan, itu pasti begitu ujian tinggal baca sekilas saja udah mengertikan. Sehingga ketika ujian juga mengatasi soal-soal yang ada nggak akan ada masalah gitu. Sejauh ini Bapak lihat antara mahasiswa yang Bapak ketahui mungkin sering mengakses perpustakaan digital dengan yang tidak, adakah perbedaan hasil studinya? Tidak bisa dilihat ya kalau belum ada arsitek sana. Tapi karena kami kan juga nggak bisa melihat siapa-siapa sih yang mengakses perpustakaan digital. Pokoknya hanya ada, wah hari ini ada berapa kali yang masuk, ada besok berapa yang masuk gitu. Tapi siapa-siapa yang mengakses nggak tahu. Tapi dari kotanya paling tahu gitu. Oh begitu, karena memang tidak perlu mencantumkan nomor induk mahasiswa misalnya, tidak seperti itu ya? Aksesnya masuknya, lobinya pertama pakai 5 mahasiswa ya. Oh, itu tidak termasuk dalam absen atau mungkin juga penambahan nilai? Tidak, kecuali di tuton ya. Kalau aktifasi mahasiswa di tutorial online ya pasti ada tambahan nilainya 30% misalnya seperti itu. Setiap tutor apakah juga memang selalu mengarahkan mahasiswanya untuk senantiasa aktif mengakses perpustakaan digital? Kalau tuturnya dari UT mungkin ya, karena mereka juga menggunakan juga gitu. Nggak tahu kalau mungkin di sosialisasi atau di pelatihan tuton apa ada materi itu saya nggak tahu, karena saya juga belum. Tapi mungkin kalau misalkan diberdayakan juga oleh para tutornya ini untuk mengajak para mahasiswa, mungkin bisa lebih banyak lagi ya Pak? Yang mengakses perpustakaan digital, terlebih lagi dengan tugas-tugas dan juga keberhasilan pembelajaran, mudah-mudahan ini bisa menjadi penunjang, salah satu penunjang kesuksesan belajar tiap mahasiswa di UT. Terakhir sekali Pak mungkin bisa memberikan kesimpulan atau mungkin juga penekatan tertentu, poin tertentu yang ingin disampaikan untuk mahasiswa terkait dengan perpustakaan digital di Universitas Terbuka. Ya kami berharap mahasiswa lebih sering membuka perusahaan digital ya, terutama di visual reading room ya, ruang batang visual karena itu isinya semua modul-modul UT, bahan-bahan belajar UT. Mahasiswa yang ingin ngambil mata kuliah harus membuka itu gitu, membaca modulnya, membaca tetan-tetan, buat rangkuman segala macam itu terjadi di situ. Kami memberikan pilihan mahasiswa yang belum memiliki modul, bisa membaca di perpustakaan digital, tapi kalau mahasiswa yang mungkin lebih nyaman membaca modulnya ya bisa pilih bukunya melalui e-book store gitu, e-book online. Pada hari Mbak Desi mungkin ada saran-saran tertentu agar perpustakaan digital ini semakin maju, semakin berkembang, begitu. Karena semua mahasiswa ingin universitasnya juga maju ya Mbak, mudah-mudahan juga UT memberi program-program untuk penambahan koleksi, jadi diinformasikan kepada mahasiswa untuk ikut mengirimkan artikel-artikel, jadi juga untuk liputan-liputannya, karena kan di sini juga ada artikel, tapi setelah panjang ini kan hanya dari UT Pusat, jadi kalau lebih diinformasikan kan mahasiswa UT itu luas banyak di berbagai daerah. Jadi kalau lebih sering diinformasikan untuk mengirimkan artikel-artikelnya, untuk menambah koleksinya juga itu pasti akan sangat membantu mahasiswa-mahiswa yang lainnya juga. Terima kasih banyak sekali Pak Effendi dan juga Mbak Desi, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak juga mahasiswa UT yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital ini. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami dalam siaran pendidikan jarak jauh bersama Universitas Terbuka. Kesempatan kali ini kita tadi membahas mengenai perpustakaan digital Universitas Terbuka. Saya Lora Satinur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!